Beredar Akta Cerai Sarini dan Reno Barak Inces unggah foto ini bersama belahan jiwaku. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rumah tangga Sarini dan Reno Barak terus menjadi perbincangan dan tak entintinya diterpah isu miring. Belakangan ini mencuat rumor jika Sarini dan Reno Barak akan berpisah. Akta perceraian keduanya juga beredar di media sosial. Tidak mau isu kehancuran rumah tangganya semakin melebar kemana-mana. Sarini dan Reno Barak tampak mengunggah kebersamaan. Seolah menepis tuduhan miring itu, Sarini yang kini tinggal di Singapura dengan Reno tampak mengunggah aktivitasnya. Tidak menggambarkan situasi yang kelam, Sarini dan Reno Barak justru tampak bahagia meski sedang dilanda isu cerai. Awalnya, kabar Sarini dan Reno Barak cerai beredar dari akta cerai yang beredar di TikTok. Akta cerai yang viral diunggah oleh akun TikTok at reza underscore 8. Akun tersebut mempertanyakan, apakah Sarini dan Reno Barak bercerai? Inces beneran pisah dari Reno. Akta cerai viral begini isinya, tulis akun tersebut. Terlebih, selama 3 tahun menikah Sarini dan Reno memang belum dikaruniai anak. Banyak orang yang mengira jika karena masalah keturunan, membuat Sarini dan Reno sering cekcok dan memilih berpisah. Namun, memang pasangan fenomenal itu tidak memberikan klarifikasi apapun mengenai hal tersebut. Beda halnya dengan warganet yang bertanya-tanya dan mengomentari pernikahan Sarini dan Reno Barak. Kalaupun benar, mungkin sampai di situ jodohnya mereka berdua, ujar salah satu warganet. Banyak orang yang mengira jika karena masalah keturunan, membuat Sarini dan Reno sering cekcok dan memilih berpisah. Namun memang, pasangan fenomenal itu tidak memberikan klarifikasi apapun mengenai hal tersebut. Beda halnya dengan warganet yang bertanya-tanya dan mengomentari pernikahan Sarini dan Reno Barak. Kalaupun benar, mungkin sampai di situ jodohnya mereka berdua, ujar salah satu warganet. Saya sih nggak percaya, Inces cerai, ujar lainnya. Kalau cerai, kasian dong Inces, nggak bisa bergaya-gaya lagi, sindir lainnya. Sarini dan Reno Barak unggah momen romantis. Untuk menepi semua tudingan miring Sarini dan Reno pun memamerkan momen romantis. Terlihat pada hari Kamis pagi, Sarini berada di dalam pesawat bersama Reno Barak. Sarini bahkan mengenang masa-masa masih single lewat Instagramnya at Princess Sarini. Sewaktu single, selalunya duduk sendiri di pojok itu mengelilingi dunia. Tulis Sarini sambil menunjukkan salah satu sudut bangku di pesawat. Setelah itu, ia masih di dalam pesawat Sarini menunjukkan foto Reno Barak yang sibuk dengan ponselnya. Lalu, kiri bersamamu belan jiwaku, suamiku dan selalu menjadi duduk di tengah itu. Kapal set, Masya Allah, My Lifetime Travel Buddy sambungnya. Tidak lama, Sarini tiba di Tokyo, Jepang dan menyapa negara Sakura sambil memajang foto pemandangan kota. Sewaktu single, selalunya duduk sendiri di pojok itu mengelilingi dunia ini. Tulis Sarini sambil menunjukkan salah satu sudut bangku di pesawat. Setelah itu, masih di dalam pesawat Sarini menunjukkan foto Reno Barak yang sibuk dengan ponselnya. Lalu, kiri bersamamu belan jiwaku, suamiku dan selalunya menjadi duduk di tengah ini. Kapal set, Masya Allah, My Lifetime Travel Buddy sambungnya. Tidak lama, Sarini tiba di Tokyo, Jepang dan menyapa negara Sakura sambil memajang foto pemandangan kota. Dalam unggahan lain, Sarini tampak berpolsa bersama Reno di bawah sinar matahari Tokyo. Reno tampak merangkul mesra istrinya, sedangkan Sarini menyandarkan kepalanya dan menyentuh pipi sang suami. Penampilan Sarini juga tampak lebih simpel dari biasanya. Ia tampak mengenakan celana panjang dan kaos lengan panjang berwarna gelap serta sneakers putih. Meski begitu, Sarini tetap tampil mencolok dengan kacamata hitam yang ia kenakan. Salam Jum'ah Mubarak from Tokyo, tulis Sarini. Anapun unggahan Sarini tersebut sempat dikomentari oleh adiknya Aisyarani. Sang adik mengaku juga ingin berlibur ke Jepang seperti Sarini. He pengen ke sana. Dungu Mariam besaran dikit on uncle ya, pengen banget jemput Jepun komentar Aisyarani. Sarini pun langsung membalas komentar Aisyarani tersebut. Can wait R3 coming? Balas pelantun sesuatu tersebut. Salam Jum'ah Mubarak from Tokyo, tulis Sarini. Ini ungkap alasan batasi komentar di kolom Instagramnya ternyata demi menjaga misi berat ini. Apa? Artis Sarini sempat membeberkan terkait alasan menutup kolom komentar media sosialnya, terutama Instagram. Tentu, keputusan Sarini memutuskan menutup kolom komentar Instagram cukup langka di kalangan artis. Hal tersebut, mengingat kebanyakan artis justru tidak menutup kolom komentar Instagram pribadinya. Tapi khusus Sarini memiliki alasan tersendiri dari publik figur lainnya. Lantas, apa alasan Sarini selama ini menutup kolom komentar Instagram pribadinya? Yuk, simak ulasan berikutnya. Tidak mau ada hal-hal kotor dalam kolom komentar. Uh, khusus sana. Ujar Sarini tempoh hari dikutip hoops.id dari kanal Youtube Farid Mufama. Cetar Rabu 23 November. Sarini justru menyarankan agar netizen kembali ke media sosialnya masing-masing tidak perlu nyasar ke kolom komentar miliknya. Jadi kalau yang mau komentar di tempat masing-masing, jangan lagi masuk ke kolom saya. Sarini juga meminta publik penting untuk membedakan dirinya dengan yang dulu saat masih single dengan yang sekarang. Sehingga Sarini tidak mau kembali lagi ke kebiasaan dulu dan fokus menata masa depan dengan suaminya, Reno Barak. Kemarin itu terserah orang mau ngomong apa di kolom komentar. Tapi sekarang aku nggak mau lagi ada di zona itu. Aku punya tanggung jawab, kata Sarini. Lebih lanjut, Sarini mengaku ingin memaksimalkan energi positifnya padahal yang bermanfaat pada dirinya daripada membuat jatuh mental. Itulah sebabnya, kata Sarini, pihaknya kerap membagikan foto-foto momen kebersamaan dan kebahagiaan dirinya dengan suaminya. Tidak ingin energi yang masuk seperti saat single dulu. Sekarang maunya yang positif saja. Maunya yang sparking-sparking saja. Beber, Sarini. Tidak itu saja, Sarini juga memberikan saran kepada para pengemannya agar selalu bijak dalam bermedia sosial. Terlebih dalam hal berkomentar kepada siapapun maupun dimanapun. Agar supaya menjadi bijaksana dalam bermedia sosial. Seperti diketahui sampai saat ini, Sarini memang membatasi kolom komentar Instagram pribadinya. Sehingga publik tidak bisa lalu asa berkomentar di kolom komentarnya kecuali teman-teman atau sahabatnya saja. Terima kasih telah menonton!